Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Beci syukur patut kita panjatkan karyat awas wala'ala karena hari ini kita masih bisa berjumpa untuk belajar bersama materi muatan pelajaran IPA untuk sesi tema yang kedua untuk kesempatan hari ini kita nanti akan belajar bersama tentang penyesuaian diri makhluk hidup KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya apa itu penyesuaian diri makhluk hidup penyesuaian diri makhluk hidup disebut juga sebagai adaptasi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya kemudian yang berikutnya lingkungan tempat hidup makhluk hidup disebut sebagai habitat nah sekarang kita bahas apa tujuan makhluk hidup itu harus berhadap beradaptasi makhluk hidup beradaptasi bertujuan untuk yang pertama adalah mempertahankan hidupnya di habitat tempat tinggal makhluk hidup tersebut kemudian yang kedua adalah untuk melindungi diri yang berikutnya adalah untuk mencari makanan ada beberapa macam adaptasi yang pertama adalah adaptasi morfologi adaptasi morfologi adalah suatu bentuk penyesuaian makhluk hidup berupa penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya kemudian yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian sistem atau metabolisme dalam tubuh makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berikutnya adalah adaptasi tingkah laku yaitu suatu bentuk tingkah laku tertentu dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya jadi adaptasi tingkah laku merupakan satu bentuk adaptasi tingkah laku tertentu dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tertentu kita akan membahas contoh-contoh adaptasi yang pertama adalah adaptasi morfologi adaptasi morfologi contohnya adalah adanya berbagai macam bentuk paruh burung ada bentuk paruh burung pemakan biji ada bentuk paruh burung pemakan daging daging ada bentuk paruh burung pemakan ikan ada bentuk paruh burung yang mencari makan dengan menyaring makanan dari lumpur-lumpur yang dia hisap nah ini adalah contoh adaptasi morfologi kemudian adanya berbagai macam bentuk kaki unggas atau burung ada kaki yang berselaput yang biasanya mencari makan di tempat-tempat yang berair kemudian yang berikutnya adalah berbagai macam bentuk mulut serangga ada beberapa macam bentuk mulut serangga ada bentuk mulut serangga yang berfungsi sebagai pengunyah atau penggigit contohnya pada belalang kemudian ada bentuk mulut penghisap dan penjilat terdapat pada lebah dan lalat kemudian ada bentuk mulut penghisap terdapat pada kupu-kupu alat penghisap pada kupu-kupu itu disebut sebagai probosis kemudian ada bentuk mulut penghisap dan penusuk terdapat pada nyamuk kemudian contoh adaptasi fisiologi ada beberapa contoh adaptasi fisiologi yang pertama adalah rayap rayap memiliki enzim selulase yang dihasilkan oleh flagelata dalam ususnya untuk mencernaiat selulosa makanan makanan yang berasal dari kayu jadi kayu yang berfungsi sebagai sumber makanan rayap memiliki apa yang namanya yat selulosa yat selulosa sebelum diserap oleh rayap itu akan diurekan oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh flagelata dalam usus rayap ketika enzim selulase itu mencerna yat selulosa atau mengurekan yat selulosa maka rayap bisa menyerap makanan tersebut kemudian yang berikutnya adalah hewan-hewan herbivora memiliki enzim selulase untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik jadi hewan-hewan pemakan tumbuhan akan bisa menyerap makanan dari daun-daun tumbuhan atau batang-batang tumbuhan kalau hewan herbivora tersebut memiliki apa yang namanya enzim selulase enzim selulase akan menyerap yat-yat yang terdapat dalam serat-serat tumbuhan sehingga yat-yat makanan tersebut bisa diserap dengan baik oleh hewan herbivora ini contohnya adalah hewan herbivora berikutnya adalah contoh adaptasi tingkah laku beberapa contoh adaptasi tingkah laku pada hewan adalah yang pertama cumi-cumi ketika ada predator atau pemangsa yang mendekat akan mengeluarkan cairan hitam seperti tinta untuk mengaburkan pandangan predator sehingga cumi-cumi punya kesempatan untuk melarikan diri kemudian yang berikutnya adalah setiap periode waktu tertentu lumba-lumba akan melompat ke atas permukaan air untuk apa untuk menyerap oksigen atau menghirup oksigen dari udara kemudian bunglon itu akan mengubah warna kulit tubuhnya menyesuaikan warna lingkungan untuk apa untuk mengelabui pemangsanya atau mengelabui mangsanya sehingga bunglon tersebut tidak terlihat karena apa karena warnanya sama dengan warna di mana bunglon tersebut berada kemudian seperti yang disampaikan di awal bahwa ada beberapa tujuan makhluk hidup beradaptasi tujuan yang pertama tadi adalah adaptasi untuk mempertahankan hidup di lingkungan tempat tinggal makhluk hidup tersebut atau hewan tersebut ada beberapa contoh adaptasi hewan untuk mempertahankan hidupnya kita ambil contoh unta unta memiliki beberapa ciri khusus untuk beradaptasi terhadap lingkungan nah lingkungan tempat tinggal unta itu kan kering dan panas kering panas gersang agar bisa bertahan hidup di tempat tersebut maka unta memiliki ciri yang pertama memiliki punuk pada punggung ini namanya punuk punuk pada punggung unta berfungsi untuk menyimpan cairan berupa lemak dimana lemak tersebut menjadi cadangan makanan unta ketika unta melakukan perjalanan jauh tanpa makan kemudian yang berikutnya unta memiliki lambung yang dapat menyimpan air dalam jumlah yang besar sehingga dalam perjalanan jauh walaupun tidak minum unta tidak akan kehausan kemudian yang berikutnya adalah kaki dan telapak kaki unta itu tebal tujuannya agar tidak mudah terperosok di padang pasir atau untuk menahan panas dari lingkungannya ketika dia berjalan melewati atau melalui padang pasir yang panas maka unta akan merasa aman merasa tidak panas karena kaki dan telapak kakinya tebal kemudian yang berikutnya sedikit berkeringat karena sedikit berkeringat maka unta tidak akan banyak kehilangan cairan di dalam tubuhnya kemudian yang berikutnya adalah kalian saksikan ini adalah beruang kutub untuk menyesuaikan diri atau mempertahankan hidupnya di daerah kutub yang sangat dingin bersalju maka beruang kutub memiliki ciri-ciri khusus yang pertama adalah memiliki rambut penutup tubuh yang lebat untuk menghangatkan tubuhnya kemudian yang berikutnya memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk menahan panas tubuh agar tidak keluar sehingga suhu tubuh dari beruang kutub tetap stabil walaupun lingkungan di mana beruang kutub tinggal itu digini yang berikutnya adalah memiliki kelenjar minyak pada kulit yang membantu tubuh tetap kering saat berenang kebiasaan dari beruang kutub adalah mencari makan di perairan yang ada di kutub untuk mencari makanan berupa ikan-ikan sehingga beruang kutub perlu berenang di sungai-sungai atau di danau-tanau di wilayah kutub tersebut untuk mendapatkan makanannya agar tidak tenggelam maka beruang kutub memiliki kelenjar minyak pada kulit yang menyebabkan rambut-rambut yang menutupi permukaan tubuh beruang kutub tidak basah ketika berenang di dalam air kemudian yang berikutnya adalah rambut penutup tubuh beruang kutub berwarna putih untuk berkamuflaso terhadap lingkungannya atau mengelabuhi musuh atau mengelabuhi hewan yang akan dia mangsa karena warna tubuh yang berwarna putih sama dengan warna salju yang menyelimuti lingkungan tepat hidup beruang tersebut maka beruang kutub menjadi tidak terlihat oleh musuh atau oleh hewan yang akan dimangsanya selain itu warna rambut yang putih akan menyebabkan panas matahari mudah diserap oleh kulit tubuhnya sehingga beruang kutub tidak merasakan kedinginan selanjutnya beruang kutub berhibernasi pada musim dingin berhibernasi itu apa tidur panjang di musim dingin untuk menghemat energi tubuhnya selanjutnya kita akan membahas adaptasi ikan yang hidup di habitat berair beberapa ciri khusus yang dimiliki ikan untuk beradaptasi di lingkungan yang berair adalah tubuhnya berlendir untuk memudahkan berenang di air kemudian memiliki gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air ini gurat sisinya yang berikutnya adalah memiliki sirip-sirip untuk membantu gerak dari ikan tersebut dimana sirip ikan berfungsi untuk membantu berenang meluncur atau memberi arah gerak dari ikan jadi ikan bisa bergerak maju mundur ke samping ke belakang itu karena memiliki sirip di samping bergerak maju mundur ke samping termasuk ketika dia harus berhenti berenang maka akan dibantu oleh sirip yang dimilikinya sehingga ikan tersebut bisa berhenti bergerak kemudian adaptasi berikutnya adalah adaptasi untuk mencari makan contohnya pada bebek bebek memiliki kaki yang berselaput di sela-sela jari karena apa bebek mencari makanan di tempat yang berair agar bebek tidak tenggelam atau bisa berenang ketika mencari makan di tempat yang berair kemudian bebek juga memiliki paruh berbentuk sudu paruh berbentuk sudu ini berfungsi untuk menyaring makanan dari lumpur yang disap oleh bebek kemudian bulu bebek itu berlapis lilin atau berlapis minyak sehingga ketika bebek itu berenang di air bebek tidak tenggelam karena bulu-bulunya tidak basah oleh air karena itu tadi terlindungi lapisan minyak atau lilin selaput yang ada pada selah-selah jari kaki bebek itu juga mempermudah bebek untuk berjalan di tempat yang berlumpur selanjutnya adalah burung elang burung elang memiliki kaki yang berkuku tajam serta runcing jenis kaki yang berkuku tajam melengkung dan runcing pada burung elang itu berfungsi untuk mencengkrang dan mencabik-cabik mangsanya karena mangsa dari burung elang itu adalah hewan-hewan lain adaptasi untuk mencari makan berikutnya adalah adanya berbagai macam bentuk mulut serangga tadi di awal sudah disampaikan budian ada beberapa macam bentuk mulut serangga contoh lain adalah cecak itu memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk apa untuk menangkap serangga-serangga yang menjadi makanan dari cecak di samping itu agar cecak mudah bergerak di dinding maka cecak memiliki kaki-kaki yang memiliki perkat selaput perkat lanjut kemudian ada adaptasi untuk melindungi diri ada beberapa cara penyesuaian diri makhluk hidup untuk melindungi diri terhadap musuh atau pemangsanya yang pertama adalah cecak dan kadal cecak dan kadal itu memiliki cara melindungi diri dengan memutuskan ekornya nah perilaku hewan memutuskan ekor atau memutuskan bagian tubuh tertentu untuk melarikan diri dari pemangsanya disebut sebagai ototomi atau autotomi selanjutnya adalah terenggiling terenggiling memiliki ciri untuk melindungi diri yaitu memiliki sisi luar yang kuat dan keras untuk melindungi diri dari predator atau pemangsanya disamping itu terenggiling akan menggulungkan tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri ketika ada predator atau pemangsa seperti ini bentuknya dia menggulungkan tubuhnya seperti bola yang berikutnya anak-anak tahu ini hewan apa ini adalah heina heina itu beradaptasi melindungi diri dari serangan musuhnya dengan cara bergerombol heina memiliki kemampuan memperkirakan jumlah musuh yang akan datang menyerang wilayahnya sehingga heina bisa menentukan berapa jumlah teman-teman yang harus dia panggil untuk bersama-sama bergerombol melindungi wilayah dari serangan musuh kemudian ciri khusus yang dimiliki hewan tertentu untuk melindungi diri bisa kita lihat juga pada bunglon bunglon itu memiliki kemampuan tadi mengubah warna kulit tubuh sesuai lingkungannya nah kemampuan bunglon untuk mengubah warna tubuh sesuai lingkungannya disebut sebagai mimikri kalian bisa melihat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.